Puluhan rumah dan bangunan di Lampung, sodara porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang wilayah kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran, Lampung pada Sabtu siang. Warga panik puluhan rumah, tempat usaha, serta bangunan di empat desa porak-poranda. Bahkan atap rumah warga berterbangan. BPPD menyatakan ada 91 rumah dan bangunan yang rusak. Saat ini warga secara mandiri memperbaiki rumah mereka. Petugas Sar mengevakuasi dua wisatawan yang tenggelam di pantai Pulang Sawal, kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua korban adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, yakni Susanto dan Samekto Wibowo. Sebelumnya, keduanya melakukan suafoto di tepi pantai. Tiba-tiba datang gelombang besar yang menglibatkan keduanya jatuh. Susanto berhasil menyelamatkan diri setelah berpegangan kepada tebing. Sedangkan Samekto Wibowo terseret ombak puluhan meter hingga tenggelam. Korban Samekto meninggal dalam perjalanan menuju ke Puskesmas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.